Kedua kaki pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran mencoba kabur dan melawan polisi saat akan ditangkap Setiap beraksi pelaku selalu dibantu temannya FA yang masih di bawah umur dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 3 unit HP, surat izin mengemudi atau SIM, sejumlah kartu identitas korban surat kendaraan bermotor, dompet, powerbank, dan 2 unit sepeda motor Kepada awak media, pelaku W.Y. mengaku telah melakukan aksinya belasan kali Dalam melakukan aksinya, pelaku menyasar ibu-ibu yang menggunakan kendaraan roda 2 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sementara itu, Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Blitung, AKBP Nono Wardoyo mengatakan tersangka merupakan seorang residivis kriminal dan telah melakukan aksinya sebanyak 12 kali di beberapa wilayah di Bangka Blitung Buaya ini adalah seorang residivis tahun kemarin dan telah diinterogasi bahwa dia telah terlibat sekitar 11 kali melakukan bahwa yang berkena yang bersangkutan telah melakukan berbagai kasus dan kianak baik itu pencurian maupun jamret di wilayah Bangka Blitung termasuk sampai di Bangka Tengah, bahkan di Bangka Selatan Saat ini pelaku diamankan di Polda Kepulauan Bangka Blitung Akibat aksinya, pelaku terancam Pasal 363 dengan pemberatan Junto Pasal 365 dan 362 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Dari Bangka Blitung, Jaskian Damuartakan Kusususweb 3 tahun penjara Dan telah menonton! Kusususweb 4 tahun! Kususususweb 4 tahun! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!